Halo, apa kabar Sagi? Ketemu lagi sama aku Krishna diri dengan jodhia bulanan bulan April Apa kabar Sagi? Semoga selalu sehat dan bahagia Seperti biasa aku mau bacain tentang ramalan ini bisa saja energinya vice versa kebolak balik ini energi bersifat banyak, regeneral jadi belum tentu resonate namun demikian saya berharap resonate dengan kehidupan kamu Oke, itu the point aja langsung Apa yang terjadi dengan Sagi di bulan April? Di masa lalu ataupun baru terjadi orang Sagi itu baru aja disakitin hatinya dengan perselingkuhan yang terjadi dari pasangannya atau mungkin ada perkataan yang menyakiti dari pasangannya sehingga terjadi pertengkaran yang seru, baik dalam hubungan rumah tangga atau dalam sebersosialisasi dengan pasangan kamu atau dengan seseorang lain gitu ya disini lukanya begitu dalam yang ditorehkan di dalam hati orang-orang Sagi kamu berusaha mengasingkan diri kamu berusaha menahan ego dan gejolak emosi jiwa kamu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan terus kamu lebih banyak mengalah daripada pasangan kamu kamu berusaha untuk membelenkan keadaan dimana kamu berusaha menjadi yang terbaik dalam hidup pasangan kamu begitu seandainya pasangan kamu plus kamu menjadi minus seandainya pasangan kamu minus kamu menjadi plus gitu itu terjadi dalam berbagai unsur baik kehidupan keuangan dalam sosialis berumah tangga ataupun hubungan kamu berusaha untuk menyelaraskan dengan pasangan kamu gitu kamu mengalami kemarin-kemarin kamu mengalami stagnan kamu mengalami depresi dengan perlakuan pasangan yang menyakitkan di kehidupan kamu ini pertengkaran demi pertengkaran terjadi tapi kamu selalu kembali kepada keimanan kamu kembali kepada Tuhan menyingkapi pasangan kamu di dalam hubungan ini di bulan April ini ilahi memberi kamu kekuatan ilahi memberi kamu spirit garden yang terbaru pendamping spiritual baru di dalam hidup kamu sehingga kamu mempunyai kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi bangkit dari keterpurukan rumah tangga yang berantakan bangkit dari kehidupan yang kelam bangkit dari penghinaan dan kesakitan ini kamu menyemangati diri kamu dengan sangat totalitas di bulan April kamu semangat banget menjalani kehidupan terinspirasi dengan semangat hidup orang terinspirasi dengan rasa kesakitan yang tertore di dalam jiwa terinspirasi dalam kejadian yang menyakitkan sehingga membangkitkan semangat hidup kamu kamu bangkit gak mau selamanya dihina orang gak mau selamanya dikecilin pasangan gak mau selamanya terpuruk dalam kesusahan saya melihat kamu itu berusaha untuk berusaha berjalan yang semula kamu diam kamu berjalan yang semula kamu tertidur kamu bangun yang semula kamu hanya diam kamu bergerak berbuat melakukan sesuatu demi sesuatu seperti itu di bulan April jadi tonggak sejarah buat orang-orang sagi untuk merealisasikan semua tantangan untuk merealisasikan semua impian semua tantangan semua apapun itu gitu yang terlahir dari sifat diri yang terlahir dari kemauan diri ingin merubah keadaan menjadi jauh lebih baik dari yang sekarang semangat ini sangat full banget ada di dalam jiwa orang sagi di bulan April yang akhirnya bisa membangkitkan jiwa dia sehingga hubungan ini kembali tertata baik sehingga ekonomi berubah dalam rumah tangga menjadi lebih mapang sehingga spiritual itu menjadi lebih tinggi saya berharap orang sagitarius tetap mempertahankan segi spirit kekuatan ini di dalam diri untuk menapaki kehidupan selanjutnya segitu readingan aku buat sagi disini saya juga melihat kamu masih memilih sendiri buat yang jomblo belum siap untuk membuka lembaran hidup baru dengan orang lain terus kemudian yang berpasangan sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan kemudian yang rumah tangga kamu memaafkan dia kamu rujuk kepada dia saya melihat gitu adanya sifat rendah hati di diri kamu untuk memaafkan dia memaafkan dirimu kemudian memotivasi kamu untuk menjadi lebih baik ini bagus banget untuk orang sagi ya di bulan April tetap semangat sagi terima kasih sudah bersama video aku see you bye bye selamat menikmati